Ada yang masih ingat, ini masih pada muda semua sih ya, tahun 2007 ada banjir yang luar biasa, ini, benar-benar parah. Jadi banjirnya dari selatan dan banjir dari utara. Itu cycle 18 tahun sekali dari utara yang sangat parah. Sejak tahun 2007 itu, ada beberapa engineer Belanda yang kemudian datang ke Jakarta. Bilang bahwa, oh ini rob, bahaya sekali, dan Jakarta itu land subsidence, penurunan tanah. Lalu engineer-engineer Belanda ini mendekati Koke waktu itu, Kau Zibowo. Mungkin Suti Ose sudah dideketin juga, tapi pada saat itu yang jelas kemungkinan besar sih lebih banyak ngedeketinnya Pak Kau Zibowo. Lalu tahun 2009, setelah itu, after severe tidal flood itu, Kau Zibowo mulai gambar-gambar yang namanya Giant Sea Wall. Giant Sea Wall itu beda sama reklamasi 17 pulau ya, itu harus dibedakan, jangan dicampur-campur. Jadi Kau Zibowo gambar, itu Giant Sea Wall yang namanya kayak Garuda sama Dutch Engineering, sama Dutch Engineer, lalu dia menghidupkan lagi yang reklamasi 17 pulau. Dia gambar-gambar itu, pulaunya jadi 17. Tadinya waktu jaman Capra 95, pulaunya bukan pulau sendiri, tapi pantur aja, karena itu dipanjangin. Ini dia ngarang sendirilah, gak tau gambar-gambar coret-coret gitu, tiba-tiba nemu dapat nyatelah loyaku ke darat atau apa. 17 pulau aja gitu, dia pengen gitu. Dan dari 2.700 hektare, jadi 5.155 hektare. Lalu dia bilang bahwa ini satu master plan. Jadi reklamasi 17 pulau dengan Giant Sea Wall itu ada di dalam satu master plan. Lalu mulai nyebar kan wartawan, termasuk saya, itu mulai mikir, mulai salah Capra, mulai mikir bahwa reklamasi 17 pulau itu buat nyatasiin banjir. Itu sebabnya yang ininya. Salah Capra itu mulainya dari Fokke sebenarnya, yang gabung-gabungnya. 5 menit lagi ya, oke. Tadinya namanya itu Jakarta Coastal Defense System. Coba dilihat, dulunya namanya Jakarta Coastal Defense System. Karena buat defense dari banjirop kan. Lalu belakangan namanya diganti jadi NCICD. National Capital Integrated Coastal Development. Defense-nya hilang, jadi development. Jadi memang buat, akhirnya buat Waterfront City juga jadinya. Terus belakangan, oke. Sekarang udah digabung nih ya. Lalu 2012, nggak kedengeran apa-apa. Kita nggak banyak, eh 2009, nggak banyak yang tahu. Diam-diam tahun 2010, ini wartawan yang nge-post di balik kota juga nggak tahu kayaknya. Fauzi itu keluarkan satu izin pelaksanaan buat pulau yang waktu itu namanya 2A. Yang kemudian sekarang disebut Pulau D. Lalu saya cek di Google Earth itu ternyata mereka memang mulai kayaknya nimbun mulai 2012. Pakai izin pelaksanaan yang ini. Ini yang PT Kapuk Naga Indah itu yang pulaunya udah jadi. Yang ada bangunannya di atasnya. Yang ada jembatan dari PIK. Itu dikeluarin sama Foke tahun 2010. Nah, tahun 2011 sementara itu kasusnya Pak Nabil versus 6 kontraktor itu dimenangkan oleh kontraktor di PIK, peninjauan kembali. Lalu 2012, di bulan Januari Jakarta itu mengesahkan perda rencana tata ruang wilayah RTRW 2010-2030. Di situ dimasukin ada reklamasi 17 pulau, tapi belum detail. Jadi misalnya berapa hektare, berapa hektare, ini zonanya apa, segala macam belum ada. Jadi cuma baru ada gambar pulau-pulau kayak bulet-bulet gitu doang. Gak ada apa-apanya sama sekali, gak ada keterangan. Misalnya ini nanti berapa penduduknya dan segala macam itu belum ada. Lalu, ini yang menarik nih, kemudian 2012, 19 September, Fauzibaw mengeluarkan Pergub nomor 121 2012. Di situ baru mulai ada pulau A, B, C, D, sampai Q. Yang A berapa hektare, B berapa hektare, C berapa hektare, itu mulai ada. Yang ini nanti ada berapa orang. Yang menarik adalah di Pergub 2012 dibilang proyeksinya maksimum 750 ribu orang. Yang akan ada di reklamasi. Nah, dua menit lagi, oke. Nah, oke, next. Nah, itu tanggal 19 September ya. Oke, nah, dua hari kemudian, Fauzibaw mengeluarkan izin prinsip untuk paling tidak empat pulau. F, G, I, dan K. Sehari sebelumnya, tanggal 20 September, kalau ada yang masih ingat, dia quick count bilang dia kalah. Terus dia telepon Jokowi, kasih selamat. Itu sehari sebelumnya, besokannya dia keluarin izin prinsip buat empat pulau. Oke, terus next, 2013, Jokowi udah jadi gubernur ya. Saya dapet Youtubenya ini, bisa dicari, Youtubenya, 12 Desember 2013. Jokowi ngomong, dengar pendapat di DPR. Dia ngomong soal Giant Sea Wall yang masih kecampur-campur sama reklamasi 17, itu masih satu master plan ya, Giant Sea Wall dan reklamasi 17 pulau. Lalu dia bilang, Jokowi bilang bahwa pemerintah daerah baru mengeluarkan satu izin, satu pulau. Itu 2013, 12 Desember ya. Satu pulau, dan dia bilang, ada satu izin yang keadaan luar saat, dan dia tidak berpanjang. Jokowi bilang begitu. Karena dia mau mengkaji lebih jauh, karena ini proyeknya dampaknya akan besar dan luar-luar. Oke, fast forward, 2014, Juni, tanggal 10. Tanggal 1 Juni, Jokowi kampanye. Lalu Ahok jadi PLT, tanggal 1 Juni. Tanggal 10 Juni, Ahok keluarkan perpanjangan izin prinsip yang dikeluarkan VOGUE untuk pulau FGIK. Jadi kalau Ahok bilang, ah saya nggak berdaya, itu kan semua udah mau VOGUE, ya nilai aja sendiri lah. Dia keluarkan perpanjangan izin prinsip FGIK, 9 hari dia PLT. Saya belum ngecek itu sebenarnya suratnya dari dia benagri itu, dia beneran PLT atau yang bisa bikin keputusan strategis atau enggak. Saya masih harus investigasi lagi, masih harus cek lagi. 2014, Desember, dia keluarin izin pelaksanaan ya. Jadi kalau untuk pulau itu harus ada izin prinsip dulu, lalu izin pelaksanaan. Izin pelaksanaan dia keluarin 1 bulan setelah dia dilantik menjadi gubernur untuk Agung Podomoro. Lalu 2015, ah 2015 ini, nah ini, itu semua proses itu 2012 waktu ngeluarin apa segala macam, itu kita nggak ada yang tahu itu wartawan. Kita tahunya itu waktu, pertama kali kita tahu ada reklamasi, itu tahunya dari mana? Ingat nggak? Dari Agung Podomoro, pasang iklan satu halaman di Kompas. Iya kan? Fleet City. Ibu Susi marah-marah kan? Ibu Susi marah-marah, wartawan juga tadinya nggak tahu, ada reklamasi. Terus akhirnya ini Ibu Susi marah-marah soal apa sih? Waktu itu kami masih berpikir itu soal banjir. Buat nanganin banjir. Ibu Susi masih bilang, masa kalau buat nanganin banjir dibikin pulaunya dulu? Harusnya dibikin waduknya dulu dong. Terus kita tanya sama Pemda, kok nanganin banjir gini? Kata siapa buat nanganin banjir? Nggak ada hubungannya kita sama Jain Sea Wall. Kita tuh sendiri. Kita tuh pakai cap guf 95. Kalau Jain Sea Wall itu harus nunggu perpres yang sampai sekarang belum keluar. Dan wawenangnya itu ada di DKI. Coba lihat cap guf. Wawenangnya kan ada di DKI. Benar, saya cek benar. Jadi dia bilang, enggak, kata siapa? Kita kan bingung. Bukannya tadinya sama NCICD kan? Gue mau wartawan gue bingung. Dicek, akhirnya Juni 2015, NCICD akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi Executive Summary. Dia bilang bahwa reklamasi 17 pulau DKI itu bukan secara formal, bukan bagian dari NCICD. Jadi jangan dicampur-campur lagi ya. Itu cuma dia bilang ada sinergi. Sinerginya adalah developer 17 pulau itu akan menyumbang untuk perbaikan tanggul existing. Namanya NCICD fase A. Udah begitu doang. Setelahnya itu sebenarnya enggak ada hubungan ya. Nah terus ini belakang sih ya, ini ya KNTI file lawsuit. Terus yang sekarang sih kalian udah tahu semua. Karena yang mau saya tekankan itu, karena ini transparansi internasional, karena saya lagi ngomong di transparansi internasional. semua informasi ini kita dapetnya setengah mati. Memang ada perbaikan sedikit antara fokus sama AHOK. Misalnya AHOK itu dia upload izinnya ke jakarta.go.id. Tapi cuma berhenti sampai situ aja. Ini saya belum ngomong pelanggaran ini ya, pelanggaran ada satu pulau yang sampai sekarang belum ada izinnya loh. Dan dari sejol kan, terus dempet itu, pulaunya dempet itu harusnya ada kanalnya gitu. Ditanya itu enggak transparan sama sekali lah. Jadi dia transparannya juga pilih-pilih. Mungkin itu ada strategi kayak gitu kali ya. Jadi seolah-olah dia transparan tuh saya lebih baik dari fokus saya udah upload gitu. Ya bener juga sih. Ya bener gitu. Kalau soal 5-15 persen, jangan tanya salah, saya enggak mau masuk ke situ. Pertanyaannya ini tuh sebenarnya prosesnya enggak transparan sama sekali buat publik atau bukan gitu. Ya teman-teman tanya sendiri aja, ini buat kepentingan siapa sih gitu. serta-teman. Terima kasih.